Terima kasih 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 Mas Wisnu Hardana Bang Fadi Iskandar Fadi ya F-A-D-I Jadi ada kisah lucu Jadi Wisnu tuh selalu Pasang badan ketika ada orang Yang nyebut nama gue tuh salah Kenapa Nuk? Kok lu bisnis emosi itu? Lu kayak kesel banget sama orang Gue jujur gini Gue jujur gini Gue juga kesel gitu kayak Kan jelas Fadi Iskandar Kan jelas Fadi Iskandar Fadi Iskandar F-A-D-I Gue dulu sampe buat story kan gak? Beliau ini namanya Fadi Iskandar Kapitol semua Bukan Fadli Bukan Fadil Fadi Fadil aduh Tau deh Kadang-kadang ya malum lah Mungkin itu Bukan budaya kita sih sebenernya Yang tidak mau membaca itu Orang-orang Segelintir orang yang memang Males membaca aja sih kayaknya ya Tapi kan nama kan Enggak dong Fad harusnya Enggak ya? Aku anaknya positive thinking Tapi yang lucu Tapi yang lucu Gue Wisnu ya Ada yang manggil Wahyu Oh iya Itu kocak Gue inget Wisnu Ardana Dipanggilnya Wahyu Ini siapa? Wahyu driver Waduh itu kocak banget Oke Welcome To my channel Wisnu Ardana Kita mau ngobrol-ngobrol nih Sama Mas Wisnu Mungkin Untuk subscriber gue Pasti udah banyak yang tau Siapa Wisnu Ardana Mungkin Bisa diceritain dulu nih Wisnu nama lengkapnya siapa Umur berapa Status Semuanya Gak usah kali Sekalian promo Kalau mau daftar Emailnya kemana Iya kan Sekarang status Masih single ya Classified 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 Oke Classified Itu artinya Dikelaskan Oke status Classified Berarti sama ya Sama kayak gue ya Classified Kalau gue Statusnya Importer Eh Importer Important Kok importer sih Kebanyakan Mikiran Bukan complicated ya Enggak Enggak Jangan 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 Ini kayak ngomongin Facebook aja Ini pake status-status segala Oke Wisnu Yes Kita mau ngobrol tentang Siapa sih Seorang Wisnu ini Iya Gitu Mungkin boleh cerita gak sih Lo tuh dari berapa bersaudara Anak keberapa Gitu Mungkin Biar orang-orang juga Tau gitu Karena kayak Banyak yang ngepercaya Kalau lo adiknya Dari Sarah Wijayanto Tapi bener ya Banyak yang ngepercayakan Betul Ada yang bilang Gue malah adiknya Asti Itu lucu Oh iya Jadi gini Gue Astinya ngambak dong Gue keliatan itu weird dong Jadinya Iya Asti pasti ngambak Wah gak sopan tuh Jadi gue Wisnu Hardana Berempat Mbak Sarah Wijayanto Wisnu Hardana Gue Adinya Wirasti Adika Wijayanto Itu berarti Wisnu Anak kedua Iya kan Jadi Sarah Cewek Cowok Terus Cewek Cowok Sang seling ya Pas ya Gitu Oke jadi Wisnu Anak kedua Dari empat bersaudara Iya kan Jadi ini adalah Adiknya dari Sarah Wijayanto Dan juga kakaknya dari Asti Adinya Wirasti Gitu Jadi Kok Kalau misalnya dulu kan Orang tau Sarah Wijayanto Gitu kan Orang tau Adinya Wirasti Gitu Mungkin kalau misalnya Adiknya Wisnu yang satu lagi kan Dia memang Lebih sering Tinggal dimana sih Adiknya Wisnu selesai Di Jakarta Oh di Jakarta pun di Bali Sempat di Bali kan Di Bali kan Di Bali Sekarang di Jakarta Kerja disini Tapi kan orang Banyak yang gak tau Oh kok ternyata tuh Sarah tuh Punya adik Oh ternyata Adinya Wirasti tuh Punya kakak Cowok Gitu Akhirnya Wisnu muncul ke permukaan Di Bisa dibilang Tiba-tiba ya Dunia entertain ini ya Lucu cerita ini Nah coba Ini dari versi Wisnu yang cerita Jadi Dari kita dong Iya iya Tapi Wisnu yang cerita Masa bintang tamunya Yang diem aja Pokoknya kalau di podcast gue nih Bintang tamu harus banyak omong Oke Gitu Ini kalau misalnya dihitung Kita Apa Reminiscence ke belakang ya Memburu Misteri Memburu Misteri Mulai tahun berapa tuh Lu ya 2018 ya 2018 Dan seinget gue Lu sama mbak tuh Jalan sampai 12 episode Kalau gak salah ya Seinget gue ya Pas episode ke 12 Gue masuk nih Tapi trial gue Iya Masih probation Iya kan Anak maga Oke Trial Dan mbak bilang gini Nuh Coba deh ikut mbak ke lokasi Nanti mbak kenalin sama Fadi Skandar Oh mbak ngomong gitu Iya Di lokasi Oh mbak belum cerita sih itu Oke lanjut Gitu Oke Mbak bilang gini Nuh bawa ini Apa sketchbook kecil aja Aduh Gue ngapain nih gitu Oh iya iya Gue inget Gue inget Yang kecil Bukan ini Iya ini Ini yang gede Oke Sampai di lokasi Lu udah ready segala macem Akhirnya kita kenalan kan Ingat gak Gue ngeliat kamera lu tuh Akhirnya ini kamera segala macem Kita ngobrol Udah gak lama lu sama mbak shooting Masuk Gue stay di mobil Gila kan Deg-degan gue Serius lu Gue ngapain ya Terus tiba-tiba Gue dipanggil Lu lagi di dalam Gitu gak Serius lu Deg-degan Ada yang manggil gue Kalian udah di dalam ya Terus Mbak Sarah minta bawa Sketchbook kecilnya Oh yaudah Aku siapin nih Gue bawa nih Gue bawa ke atas Tiba-tiba Kalau lu inget Apa Di satu rumah gitu Lu di atas Udah pada di atas semua Gue naik sama Sama ada kru dari MM Naik yang udah rapuh tuh Tangganya Kalau lu inget Terus ceilingnya udah mau hancur Boleh gak sih gue masukin tayangan MM disini Gak tau Boleh gak sih nanti diceknya Coba kalau bisa tayangin aja Liatin nih ke pemirsa Itu episode perdana Wisnu ya Iya Oke lanjut Terus sampai di atas Lu sama mbak lagi Lagi cukup heboh nih Terus mbak manggil Lu juga manggil No Sini no gitu Pas gue masuk ke lokasi Ke ruangan ya Ke ruangan yang memang kita lagi disitu ya Disitu Gue kan ngeliat ceilingnya tuh Yang udah kebuka gitu kan Gue Ngerasa Ada Somethingnya di atas nih Aduh ini apaan ya Gitu ya Udah terus Gak tau gimana Tiba-tiba gue ngeliat Dan ngerasain kayak ada Ada Cewek yang di atas tuh Gitu ya loh Akhirnya gue gambarin Disitu Di atas Ya udah akhirnya gue gambarin Tapi masih Masih rough ya Ya kan Terus gue afirmasi Ini mbak ya Yes betul di atas Kebetulan ada Pak Iwan juga Iya Afirmasi juga Oh yaudah Anjir Bener nih Gitu Udah Setelah itu Beberapa hari kemudian Kalian syuting lagi Gue officially dipanggil Sebagai co-hostnya kan Iya betul Official 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 Iya kan Official Di Boleh gak saya nyebut daerah Gue lupa daerah mana Gak apa-apa Sebut aja Gunung Gadok Ingat gak loh Yang makam itu Yang makam Soda lembahnya gitu Wah gila Banyak banget lokasi kita Gue nyampe lupa Nah gitu Gila Wisu masih inget loh Parah ya Jadi ini masuknya Ke episode 13 Ini ya 13 Oke Disitu Kalau lo ingat Kita turun gitu Ke bawah gitu ya Ini pas lo lagi Apa Mau reshoot Bukan reshoot ulang ya Jadi ada Ada tambahan untuk Yang di rel kereta api Oh rel kereta api Yang ada rel kereta api Ingat-ingat Terus yang gue bikin story Pakai center-senteran itu Untuk materi promo Oh iya ingat Bogor Eh bukan Gadok ya Gadok Oh shoot tambahan Tambelan Shoot tambelan Oh iya itu kan Satu rel kereta Yang arah Ke Bogor kereta Bogor Bintaro ya Kalau gak salah ya Iya itu Ya Bogor Bintaro Nah tapi gue ngambilnya yang Di daerah Sononya Yang daerah Yang kita masuk ke hutan-hutan dulu dikit Gitu ya Gue ingat Di bawah Kalau lo ingat juga Yang ada rumah hancur ya Nah itu dia Ini Nah ini Ini Pengalaman pertama gue ya Gue ngeliat Beneran gitu ya Ngeliat langsung Kalau lo ingat Oh di dalam Sama mbak lagi ngobrol Segala macam Di rumah gitu Tapi roofnya udah kebuka Iya betul Ini rumah hancur Yang di depan rel kereta Banget kan Yang abis kita jalannya Hutan Terus ada rumah di sebelah kanan Depannya rel kereta Rumah yang sini kan Yang udah gak ada atasnya Gue ingat Terus rumahnya masih cukup utuh Tapi roofnya udah gak ada Masih ada pintu-pintu Iya Oke Entah gimana Lo sama mbak Manggil gue In frame Masuk Ada entity yang perlu digambarin Iya Gue nyamperin lo Gue bawa sketchnya Sketchnya kalau gak salah Masih sketch kecil juga deh Iya masih Masih kecil Masih sketch yang kecil kan Yang buku kecil itu Terus ada depan Depan gue ada pintu Nah ini kayak gini nih Dari sini ke situ tuh Pintu yang gitu tuh Ada pintu gitu Mbak bilang Nenu fokus ke pintu itu Kalau misalnya Nenu mau fokusin lagi Ngerem deh Oke Gue ngerem kan Gue ngerem Anjir Gue tiba-tiba ya Ini kan pintu ya Pintu gini ya Terus tiba-tiba gue ngeliat Ada perempuan gini Nah ngelong-ngelong gini Tapi pelan-pelan deh keluar dari pintu Apa Kayak seret dari pintu gitu Iya pelan-pelan gitu Yang gini ngeliat ya Gitu Terus Dan ininya keliatan Dan gue sampe bisa ngeliat Bagian ini agak Agak luka gitu Agak hancur Iya kan Kayak gue masih inget Kalau lo inget Iya gue masih inget Ada luka-luka hancurnya Nah Udah gue gambarin Gue sambil gemeteran gitu Afirmasi Ini mbak Pak Iwan juga Gue kasih liat juga Korban kecelakaan Yang jatuh Akhirnya Kena batu Kemukanya Udah dari situ Udah kita lanjutkan Ke jembatan Gambar lagi Sebagian macam Gitu Tapi usut punya usut Nenu Tadi kan usut cerita bahwa Deg-degan karena Bingung kan Mau ngapain nih Dibawa gambar gitu Tapi sebelumnya Memang Wisnu Sesensitif itu Enggak Enggak karena gini Kan kita tau Mbak Sara kan Punya gift Seperti itu Dari umur 8 tahun kan Oh mbak dari umur 8 tahun Dari 8 tahun Tapi over time Mbak kan kayak Lu enggak deh Sampai-sampai Kira aduh ini Halusinit apa segala macam Akhirnya kan Mbak baru bisa terima itu Umur 30 sekian Kalau Adini Asti juga sensitif Tapi Asti lebih enggak mau Karena takut kan dia kan Sama kayak gue berarti ya Bukan denial ya Oh kalau gue denial Kalau dia sensitif Tapi dia berusaha Enggak takut Oh gitu Kalau yang paling kecil Adika Sims juga Tapi enggak Tapi enggak Enggak sesensitif Mbak dan Asti ya Oh Enggak mungkin Enggak ada sekarang Nah kalau wisyo sendiri Mulai dari umur berapa tuh Gue dulu pernah Yang cukup jelas SMA Kalau enggak salah Gue masih tinggal di daerah Bulungan Hang Jebat Jadi Gue ingat banget Gue malam-malam mau pergi Gue ingat alih sepatu Di tangga Kamar gue di atas Pakai sepatu Tiba-tiba gue ngeliat Disini ada yang Serat Putih Kayak kain Terbang Digituin Waduh Ini tante Kayaknya nih Lu takut Takut gue Terus lu cerita sama siapa Mbak Emang ada tante disitu Di depan juga Setelah berapa Oh mbak juga Udah Kalau mbak kan Emang udah nge-recon Udah Udah tau Gitu loh Gitu Jadi Karena tinggal disitu Jadi mbak udah tau Siapa-siapa aja Yang disini Betul Jadi akhirnya Yaudah lah Dan Kalau gue Gak mau mikirin Udah deh Gitu Yaudah Kalau misalnya Emang gue ngeliat Yaudah Atau gue ngerasain Tapi Kalau misalnya Gue ngeliat Gue bukan direct Gini Kayak gue ngeliat Di depan Tapi pake ekor mata gue Sini Oke Ini kayak gini nih Oh Kayak misalnya gue ngeliat lurus nih Tapi gue ngeliat Wislu Dari sini gitu ya Oh Wislu ngeliatnya kayak gini caranya Oh Gue ke depan nih Oke ini ada orang Ini ada lu Gitu Kayak gitu tuh Rasanya Apa pake kasat mata ya Ekor mata ya Ekor mata Bener Ekor mata Gitu Overtime Itu SMA ya Pertama kalinya lu SMA SMA Tadi lagi ngikut sepatu di tangga itu Ada kain Dan sebenernya sih ada kejadian lagi Yang buat gue cukup jelas ya Mungkin juga pada saat itu juga ya Jadi Di rumah gue yang di Cipete juga Gue juga sempet ngeliat Jadi Ini gak apa Gue ceritain ya Gak apa Karena di kamar nyokap Oke oke Jadi lagi pada Pergi semua Bapak ceritain kan kamar nyokap Bukan kamar gue Jadi gue santai aja Gue sendirian gitu ya Gue lagi Abis Abis Bersihin kamar segala macem Pas gue lagi menutup gitu Kamar gitu Tiba-tiba gue ngeliat Ada kasur gitu ya Ada kayak Orang Orang pake jubah gede gitu loh Kayak kulkas gitu Gede banget gitu Ini apaan nih Oke yaudah Tapi lu lari gak? Gue kalo misalnya takut Gue lebih kayak tertegun yang Gitu Oh lu karakter yang diem ya? Iya Ngerti gak lu? Bukan teriak Tapi kayak kaget di dalam Ngerti gak lu? Jadi gue jadi gak bisa gerak Oh malah jadi freezing gitu Jadi freeze Emang kalo misalnya setiap orang kan Takut pasti punya Treatment atau cara masing-masing gitu Kalo Wisnu tadi Tertegun gitu Nah gue gak tau nih Subscriber gue Kalo takut tuh Kayak gimana Tapi boleh Ada yang pingsan mungkin Ada yang teriak Ada yang teriak Macem-macem Kalo aku sih Kalo lagi takut kayak gitu tuh Terus tiba-tiba kayak lupa ingatan gitu Aduh itu apa ya? Lupa Gitu Seru sih And by the way Kita gimana nih? Kita over time lho Fad Kita Wah gila Kita udah dari 2018 ya berarti ya Gila sih gue Ya kan ini Jadi Perkenalan gue sama Ini jadi gue cerita juga nih Karena udah keburu seru Enggak tapi seru soalnya Gak apa-apa Gue jadi ikutan cerita juga Jadi waktu pertama kali Di program itu Gue juga Di program itu kan memang Tuntutan dari Produser dan lain-lainnya Butuh ada visualisasi nih Iya betul Butuh yang bisa gambar Nah kita pernah pake Penggambar gitu Tapi Menurut gue sama Sarah Udah terlalu lawas Cara dia menggambar Terus Gimik-gimikannya Dan gue sama Sarah tuh kayak This is not us Ini bukan cara kita Untuk menyampaikan pesan Dari mereka-mereka gitu Sampai akhirnya Gimana ya Sarah ya bingung Terus Sarah sempet ngomong Mau coba adik gue aja gak? Hah? Siapa? Oh Wisnu Bang ngomong Wisnu Emang Wisnu bisa ngeliat juga? Bisa sih Dan dia juga bisa gambar Oh cakep Ajak Gue bilang gitu Ajak Terus akhirnya Yang Wisnu tadi cerita Oh ini Wisnu Akhirnya kita ngobrol kan? Nah memang waktu itu Konsepnya Wisnu gak Nginframe langsung sama kita Gitu Jadi memang tugasnya disitu adalah Setiap apa yang kita Dapet Apa yang kita bahas Wisnu di belakang kamera Langsung siap Nangkep Apa yang dilihat kan Gitu Jadi Wisnu udah stand by Untuk siapin gambarin Nah tapi Yang gue suka dari Wisnu Dia gak nyiapin Walaupun di belakang kamera ya Dia gak nyiapin gambar Kayak Langsung gambar Enggak Jadi dia dipanggil Wisnu Ngerasain yang mana? Kalau ngerasain yang sama Kayak mbak Wisnu langsung gambar Detik itu juga Jadi gambarnya tuh Emang gak pernah disiapin Cuman Wisnu tuh selalu nyiapin Go show ya? Iya go show banget Kayak Yaudah gue ngeliat nih fokus Oh mbak lagi ngomong ini Oh iya bener gue liat Gitu kan ya Nanti kalau misalnya Wisnu coba gambarnya gini Yang ini ya mbak Yang gini 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 ya Baru lu gambarin gitu Nah disitu gue tuh seneng Walaupun Gue reda keras gak sih sama lu Waktu itu? Kenapa? Waktu itu kan gue kayak gak masih masukkan Gue takutnya Wisnu tersinggung kan Kayak Oh iya gak apa Gue bilang Nuh gambar lu sebenernya udah bagus Cuman lu terlalu baik Gue bilang gitu Lu inget gak? Iya Jadi gini Gue tau Makhluk-makhluk ini tuh Pasti gak se Cakep Gak se Imut gak sebagus itu Jadi gue selalu bilang sama Wisnu Nuh kalau memang Dia bentuknya seperti itu Yaudah Yaudah Gak usah dibagus Karena waktu itu gue ngerasa Gambarnya Wisnu Masih lebih ke anim Jadi Sejelek-jeleknya anim tuh Kayak masih dibagusin Garis Gak tarikan garisnya Dimanisin ya Dimanisin gitu loh Jadi menurut gue Nuh gak apa-apa Lepasin aja Kalau misalnya memang dia bentuknya seperti itu Yaudah gitu aja Gue bilang gitu kan Nah mulai dari situ lah Wisnu Mulai gambar apa yang gue minta tuh Wah abis itu Pecah sih kita Seminggu Lima kali syuting Lu bayangin Seminggu lima kali syuting Kita striping loh Iya vada Iya Maksudnya gini Maksudnya gini Ini kan energi kita ya Yang berbentrokan dengan Makhluk-makhluk sana Walaupun memang Ngiat kita gak ganggu Sebenernya Iya bener Tapi kan energi kita Yang kepake apa lagi Terutama Mbak Wisnu Yang bisa Iya lu pun juga gitu loh disana Bukan gue gak bisa lihat Iya Tapi kan Gue cuman Otomatis Gue cuman capek jalannya jauh aja Otomatis Terus pulangnya pagi terus Iya Makanya gue insom Sampai sekarang nih Dari 2018 gue insom Gue tidur habis subuh mulu Jadinya nih Oke Wisnu berarti Wisnu udah punya Menyadari kemampuan Bisa melihat Makhluk-makhluk astral ini Adalah mulai dari SMA berarti ya SMA Iya Ada pengalaman lain gak sih Yang membuat Wisnu akhirnya Bener-bener takut banget Karena kan tadi ngeliatnya Kayak lagi nalih sepatu Tiba-tiba Oh Cuman kaget Terus Cuman diem Terus pas nutup kamar ibu Ada Makhluk gede Kayak kulkas Kayak cuman diem yang Bener-bener Lu gak bisa handle Rasa takut lu Ada gak pernah kejadian kayak gitu Iya Dia membodi misteri Dan DMS Serius lu Pas kita lagi syuting Iya Lu gak bisa handle Rasa takut lu Iya Yang mana Aduh beruntungnya Gue gak bisa liat ya Banyak Gue kayak merasa bersyukur gitu loh guys Banyak Gue stress banget Kalau bisa liat Gue stress sih Kalau bisa liat Tapi kan gitu Itu kan semua Karena overtime kan Jadi kita Karena kita sering Pasti ya jadi Jadi Bisa kan terbiasa Kayak misalnya Kita sering bergaul Sama penjual parfum Itu jadi wangi kan Iya Wah paling gak enak Temen sama tukang Saptiteng tuh Nah Penyendot WC Makaan ya Baunya pasti bawa aspal Oh enggak Bawa Saptiteng ya Gitu Untuk yang serem sih Banyak Sampai gue kayak Serem banget nih Kayak yaudahlah gitu Jadi mau gak mau kan Karena kan lagi on cam Gak mungkin gue kabur Tapi mau Gue gak mau Gue cabut Tapi gue inget waktu itu Tapi gini ya Maaf gue potong ya Gue sama Bang Fadi ya Kayak Kita tuh We've been through a lot Gitu loh Jadi kayak Seneng aja gitu Kalau misalnya reminiscing Ke daerah ini Daerah itu Bintang tamu ini Bintang tamu itu Ada aja Oh iya Sampai akhirnya kita punya Bintang tamu di program itu ya Bintang tamu Terus yang lucu Ada satu Satu momen Satu episode gitu Bintang tamu yang Gue sampe What ini gimana Gue gak tau Nuh gitu Oke gak apa-apa Ceritain Nggak usah sebutin namanya Sebutin ceritain kejadiannya aja Yang tiba-tiba nangis Nangis-nangis Yang mbak lagi mau communicate Terus tiba-tiba Dianya ngerasain bahwa Ada entity-nya itu Di mbak Dan ngeliatin ke dia Dan itu bukan mukanya mbak Yang diliat Inget gak lo Yang ini Yang rumahnya Wah Oh iya Itu tuh jadi kayak Guys itu tuh kayak rumah panggung Jadi Lo cari aja deh sendiri Tayang di Youtube di MM Itu jadi kayak rumah panggung gitu Rumah kayu Iya rumah panggung Jadi halaman itu luas banget Rumahnya tuh kayak Naik gitu Terus Ya jadi naik tangga dulu dikit Kayu semua gitu Itu kan pasti beneran rumah panggung ya Rumah panggung Itu kan pasti kuat gitu kan Maksudnya Di injek segala macem Itu kayak Kokoh gitu loh Kokoh gitu Terus pas waktu Mbak lagi komunikasi Kita semua lagi pada Duduk Itu kalau gak salah Kita di dalam kamar ya Lagi di kamar Ada kasur Apa segala macem Duduk Itu tiba-tiba Gatau kenapa Tiba-tiba kayak gempa Kayak di Wukuan kayak gempa ya Kayak di Nah kayak digituin Satu ruangan Kameramen juga kaget Kameramen semua kaget Wah apa nih Gue pikir gempa Ternyata Kita mikirnya ambruk ya Ya Gue sih Gue waktu itu mikirnya gempa Ada yang mikir juga Takut ambruk Tapi kan ketika Amruk gue langsung ngeliat Fondasi-fondasi pojok-pojok Masih aman Gue langsung ngeliat Masih aman Masih aman Gempa nih Cuman gue mau lari Lagi komunikasi Lagi komunikasi Ya kan Gue tinggalin Mbak Jadi gue tetap harus stay disitu kan Itu kejadian yang unik sih ya Itu satu dari sekian banyak loh Oke Kejadian paling lucu menurut lo Zaman kita dulu Dari awal kenal Dari MM sampai DMS Lucu ya Satu atau dua deh Yang lucu Ada gak Gue sih inget Abis gue bingung nih Komentar Gue sih ingetnya lo marah Kok gue marah lucu sih Enggak Maksudnya yang gue inget selain itu ya Jadi inget gak Oh ini bukan yang lucu Ini jadi lucu tetap Yang lain lagi nih Jadi pas pada saat Binnang tamunya Entah gimana Lo kayak Aduh Lo keluar Akhirnya lo ngomong sama Mas Eka gitu Mas Eka ini kan gak Sama direkturnya waktu itu Iya direkturnya Oh itu untuk lo lucu ya Untuk lo itu lucu Bukan lucu sih Cuman gitu Itu itu memorable banget Oh untuk note memorable banget Memorable banget Itu kejadiannya apain Binnang tamunya kenapa ya Dia itu Apa sih gue lupa yang mana nih Ini yang Gak usah sebut nama Gak usah sebut nama Iya yang tiba-tiba ada Ulet-ulet Yang banyak ulet Ulet Fongkong Lo gak suka gitu Sama bintang tamunya Ya mungkin bisa Disensor deh Iya Iya Sudut gue keluar Dia keluar Tiba-tiba keluar dari lokasi Kayak Fadik lu Time out Gue walk out gitu Wah gila Wah ngehe juga tuh si Fadik Bangsat juga ya Lagi syuting Dia cabut loh Tapi akhirnya jadi Lebih kondusif Lebih enak Karena lu Split second Kayak Oke kita mesti Mesti ngerubah nih Jangan kayak gini nih Ingat ya Gue lupa sih Wah tapi gue aja lupa Tapi itu memorable banget Itu gara-gara Si bintang tamunya tuh Ini ya Apa Agak-agak Kurs gitu ya Iya Kayak gue bilang Ini bintang tamu Apa sih Gue bilang gitu Kayak Karena kan gini ya Marah ngerusak Alur Yang lagi kita kejar Gitu Kita kan pengennya kan Bintang tamu itu Apa ya Kooperatif ya jadinya Sama kita Terutama dulu ya Karena dulu kan Selalu ada Bintang tamu tuh ya Di episode kesian Sampai sekian Jadi Menurut gue kayak Mungkin banyak orang Yang berpikiran Program-program Yang Bergenre horror Ataupun Bergenre reality show Itu Semuanya settingan Nah itu dia Nah jadi mungkin Bintang tamu itu ngerasa Oh ini settingan Jadi Dia udah punya acting sendiri Segala macem Jadi kadang-kadang Terus gue bingung Program gue tuh Gue gak settingan loh Program gue gak gimmick loh Walaupun kalau misalnya Mau ngomong jujur Memang di belakang Panggung Beberapa kali Bukan sering ya Bukan setiap kali Beberapa kali Memang berusaha Untuk membuat gimmick Contoh Pohon digerakin Gue ngeliat nih Ada benangnya Gak ada gue tanggepin Akhirnya apa Wah wah Itu tuh pohonnya gerak Pas gue liat benangnya Gue sama Sarah cuman gini doang Oh Sering banget gue kayak gitu Cuman gak ditayangin Pasti dipotong Betul Karena Untuk gue Gue tidak mau Membodohi penonton Kita That's why Makanya gue mau ikut Gabung sama kalian Nah Dan sempet kejadian di C4 Lu inget gak Gue belum Oh Wisu C4 belum Itu kejadian Pecah banget Itu Momen yang mana Yang jagain mbak itu Marah Jadi Memang yang Tadi gue bilang Bahwa setiap program Atau apapun itu Pastikan memang ada script Dan apapun itu Dan di MM juga awal-awal Juga memang ada Tapi gue bilang Gue mau gabung disana Bahwa Gue pengen Yang namanya reality show Ya reality show Kalau lo gak mau reality show Dengan resetting Reality ya Ya reality bener-bener yang reality Lo jangan ngeliatin reality show Kayak Apa Program yang di luar negeri Itu kan udah reality full script Gitu Sudah terarah Dan dari segi produksi Juga shootingnya jadi lebih cepat Gitu Tapi Karena gue sama mbak itu Idealis Gue pengen nyampein Apa yang bener-bener Gitu Gue sempet diatur Mas tadi abis ini Nyium bau darah Abis ini muntah ya Gue bilang Terus gue cut sendiri tuh Eh bentar Lu udah bilang Lu sama manajer gue Kalau ada Gue suruh acting Lu kalau nyari aktor Jangan gue Gue presenter Gue gak bisa acting Tapi tidak menutup Mungkin kalau ada yang mau ajakin acting Gue sekarang udah bisa acting kok Mantap Siapa tau ada setradara Lu ikut-ikut ajil Siapa tau ada setradara Produser Wah Fadi boleh juga nih main film Atau kita main film bareng ya kan Siapa tau Mau jadi Scorpion Oh iya Sub-zero nya udah ada ya soalnya Jota Slim Best banget tuh Akter kita tuh Gitu Jadi Waktu itu gue ngerasa kayak Wah gak bisa nih Kayak gini Gue akhirnya ngomong Lu bilang sama manajer gue Kalau misalnya Belum ada agreement kayak gitu Gue gak mau acting Nah Shooting di C4 itu Gue belum masuk ya Jadi setupnya itu Bintang tamu yang di brief Untuk ngebuat cerita Sedangkan cerita yang kita dapet Dari awal Udah si mahluk ini nih Si sosok A dan B Dia buat D dan C Gue bilang Lu ngeliat kok Iya kan Lu nonton kan Nah disitu Mbak Parah Sampai nangis Dia sedih bahwa Sampaikan yang benar A ya A B ya B Jangan dibuat-buat Mereka marah loh Kita minta tolong sama mereka Kita jadi gini Ibaratnya Kalau misalnya kita Mbak Wisnu Ya Gue juga gak bisa komunikasi Ya kita gitu Berkomunikasi Itu kan kita kayak Gimana sih caranya Biar orang ngomong sama kita Kan kita menyimpan Kepercayaan dulu Ke mereka gitu Ketika mereka udah percaya Masa iya sih Biar ceritanya A Kita nyampeinnya ke kalian C Kan sebel juga Ya makanya Trustworthy itu loh Maksudnya sama aja Kayak sama sama lo hidup kan Emang kayak gitu Gitu loh Iya Izinnya Ada tata keramanya Segala macem ya Kan kita itu Yang kita Kita bikin fondasi Itu dari situ Gitu loh Terus Dan yang gue suka adalah Itu Unscripted Unscripted Itu yang Yang kita pertahankan Dari jaman MM Dan sampai DMS Yes Jadi itu adalah Format dan formula Yang gue banggakan Sampai sekarang Yes Itu dia Makanya kenapa Gue bilang Gue akan jalan terus Selama Selama DMS Gila maksudnya kita Kita Sampai sekarang loh Iya gak sih Kita kebayang kalau kita udah nyampe Ubahnya lu Tapi tetep Gambar gitu Ini kenapa senternya berat banget Sekarang ya Cuk gitu Senternya sih cuma segini Cuma lama-lama berat Ini senter Pake tongkat Kalau mau pake petromak Oke Nah disini Wisnu bawa buku gambar Jadi kan tau Tadi Wisnu di jaman MM Sorry Ini buat apa sih Lu minta gue bawa ini Enggak kan nanti Gue foto Lu mau gambar Enggak gue gak gambar Nanti gue foto Ceritakan konsepnya Wisnu lagi gambar Tapi karena berhubung Udah bawa Boleh kali Dibuka-buka dulu Oke ini kebetulan Yang udah Pada tayang ya Jadi bisa kita kasih lihat ya Udah tayang ya Yang belum tayang Jangan Yang udah tayang Ya nanti dulu Sabar Ada step-stepnya Dia gak baca materi ya Emang ada ya materinya ya Enggak ganteng Unscripted juga Donor Unscripted ya Coy Coy Yang namanya podcast Ghost show Bukan maksudnya Tetep lah ada aturannya Mau nanya apa Nanya apa Nyet lu aja gak nyiapin script Buat gue Tapi bener Unscripted kan Iya sih Udah dua bintang tamu loh Wisnu Young Lex Itu kayak Buset Kagak ada scriptnya Kata gue Ini team kreatif apaan Males nih kerjanya nih Itu baru reality show ya mas Oh iya iya Oke oke Alasan lu ya Oke 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 kita Kita lihat dulu sedikit-sedikit Kita pilih lihat aja ya Ya Ingat gak Kita mulai dari Ini Yatna Ingat gak lu Yatna Ini kalau gak salah Di puncak Jadi kalau misalnya Kita udah Bentar Gue coba mengingat Dia korban Penipuan Kerja Duitnya habis Terus dia ditumbalin Betul Dan kalau misalnya kita Ini yang kita bikin Bikin seneng Dan bikin apa ya Kita ngerasa Mission accomplished Kalau misalnya kita bisa rescue ya Eh sorry Apa kebalik ya Ini yang Jepang bukan sih Yang itu Yang gue liat di bawah Yang akhirnya Si Ayah ikutan Rescue yang anak kecil Yang akhirnya ketemu istrinya Oh bukan kebalik Berarti ini yang Jepang ya Yang zaman Jepang Pekerja Oh pekerja bener Yang dirantai Yang di Yang di Yang di Yang ada banyak Yang ada banyak Oh gue kebalik Salah Oh bukan Itu yang agak botak Itu yang agak botak Mirip tapi Ya mirip Nah ini ya Padahal yang kita Kita seneng ya Kalau misalnya kita shooting Mungkin Lo bisa jelasin nih Apa nih artinya Dari rescued Iya Gak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Inggris Artinya Terselamatkan ya Jadi ya Kalau Mbak itu Apa Bisa mengantarkan Ketempat yang lebih baik ya Ya Walaupun Maksudnya Yang Kalau yang gue pahami ya Di ajaran agama gue Bahwa Mereka kan akan berkumpul lagi Di yaumil akhir Ketika nanti Kiamat sudah Betul Ada ya di hari kiamat Itu kan Cuman Yang kita tahu bahwa Itu kan pasti ada step-stepnya Ketika mereka masih Menunggu di dunia Nah bersyukurnya Ketika Kita penelusuran Dengan DMS itu Mbak Bisa Bisa Mengantarkan mereka Ketempat yang lebih Nyaman lah Istilahnya Makanya kita selalu bilang Kita bilangnya tempat lebih VIP ya Iya Lebih VIP Lebih VIP gitu Kalau kemarin masih di gerbong berapa Kumpuk-kumpekan gitu Sekarang kayak udah lega tempatnya Jadi dan Kita kalau misalnya kita Apa Shooting itu Kita gambar Entity-nya Sosoknya Kalau misalnya dapat nama Kita kasih nama Terus kemudian kita selalu Cantum ini nih Tanggal kita ketemunya ya Dengan beliau-beliau Dan apa Eranya ya Fatih 19 sekian gitu misalnya Cuman ini kita belum selesai Ini dapet soalnya 19.4 berapa lah gitu Terus ini juga Wadaw Ini Wadaw Ini apa Dari benda ya Inget gak dari benda Itu yang lo ranya Itu apa tuh Yang akhirnya mbak silat Semua silat Ini dari benda Kayak spear Kayak tombak Atau apalah gitu Seingat gue Gitu Ini gue buka semua aja Ini gak apa ya Apa-apa Ini juga Ini reski juga Ini kalau gak salah Di puncak juga ya Sama satu lokasi Satu lokasi Di atas ya Di atas yang kita habis Salam Oh ini yang pertama kali Mbak habis Upgrade Terus dia ngerasain Sakitnya perutnya Yes Itu dia Oh iya Gitu Terus Ini yang di bawah Yang di deket tempat Kita habis ketsa Main apa yang Tempat jualan soto Apa baso gitu ya Ini Yang ada lampu-lampu Lucu itu Bisa gak gue pulang satu Betul Itu dia Gitu Ini juga reski juga Sama Yang sama Lu ya Iya Ini banyak Nah ini adalah Entity yang lu gak ikut Jadi gue sama mbak Kemarin baru tayang Oke Ini juga Ini gue gak ikut Tidurnya sendiri-sendiri Nanti ya Gak apa Coba ada lo nih Seru nih Terus Ini masih sama Lokasinya Ini kayak ini ya Penemu lampu ya Iya gak sih Siapa sih penemu listrik Bukan Mas Alva Edison Albert Einstein itu apa ya Penemu apa deh Memang nenek-nenek bang Fad Oh itu nenek Nenek-nenek bang Fad Oh mungkin karena gue ngeliat rambutnya Oh gue ngeliatnya dari sini Tadi Oh dari sini Oh iya bener Nenek-nenek Sorry guys Ini juga sama satu lokasi yang sama juga Itu banyak sih Kok ini serem banget ini Ini temenan nih mereka Team nih Tag team nih Tag team Tag team Ini juga lokasi yang sama Eh bentar Ada yang belum tayang lagi Jangan dah Sudah cukup Cukup ya Nah tadi kan wisuruh tadi baru dateng nih Kesini Iya kan Gue males sih ngebahas ini sih Apa tuh Jujur Jujur Ini boleh gak gue sekalian ngasih tau Banyak yang nanya nih Pakai apa sih Sekalian aja Oh boleh Boleh kita liat Lu pake apa Kalau gambar tuh pake apa sih Siapa tau disini ada yang pengen Bukan pake pincil atau pulpen Jadi gue pake brush pen Nih Jadi Gue pake brush pen Yang ada dua Dua sisi gitu ya Tapi gue lebih Gue lebih sering pake brushnya Jadi ini brush nih Ujungnya Oh kayak gitu ya Brush Terus Kemudian Gue sekarang Pakai Warna Grey gini Jadi untuk Untuk nambahin Kayak Bayangan shadow Jadi misalnya Misalnya Mana tadi Misalnya tadi Nah ini Ini kan Ini awalnya gue pake brush pen dulu Untuk Untuk Sketnya dulu ya Sama brush pen juga Gitu Berarti kalau gambar Gak dihapus dong Gimana bisa dihapus Dan Nah ini Banyak yang gak tau nih Fat Apa tuh Gue kalau di lokasi Mungkin orang mikirnya Wah bisa gambar lama nih Enggak Gue ditungguin Bukan gue ditungguin ya Maksudnya Gue emang dikasih waktu Cuman Gue ada ngerasa kayak Gue masih cepet nih gambarnya nih Iya kan Lo kan juga tau sendiri Iya jadi kadang-kadang gini Gue sempet Ngobrol juga sama Pak Demian gitu Bahwa ada yang bilang Ah Mas Wisnu gambarnya udah disiapin tuh Segala macem Sampai akhirnya Pandemian yang megang kamera Oke kalau apa yang tau Mas Wisnu gambar langsung di lokasi Nih gue kasih timelapsnya Itu kecepatan Mas Wisnu gambar Untuk satu gambar itu Rata-rata 4 sampai 7 menit ya Ada ya Kisaran 5 menit ya selesai Kurang lebih 5 menit lah Dan itu on the spot On the spot Jadi kalau misalnya dibilang Itu kan pakai brush pen Dan segala macem Yang which is Nggak bisa diapus sebenarnya Jadi Ketika ngegaris ya udah Udah Kalau udah ngeliat Udah ngegaris aja gitu Ngebuat Langsung gitu kan Saksi mata langsung Saksi mata gue ngeliatnya Jadi Nggak Nggak Yang gambar udah disiapin Terus Nanti cuman di edit-edit Itu gimmick Nggak Wisnu Nggak kayak gitu guys Nggak kayak gitu Makanya kenapa kita Satu frekuensi ya Karena Tapi seru sih itu Apa ya Tantangan buat gue Tapi gue enjoy Mengerjakannya itu loh Ya ini sih gue juga Yang gue seneng Di DMS Dari MM sampai DMS Apalagi di DMS gitu ya Kita kerja tuh Kayak kerja sama keluarga sih Bukan sama sih Emang kerja dengan keluarga Kalian emang keluarga Kita Alhamdulillah Semuanya Berarti Fadihardana Sepertinya Oh itu bukan Itu program yang satu lagi ya Oke Ngo Tadi ketika lu masuk kesini Gue males nih sebenernya Apa ini Gue nggak tau nih Gue sengaja nggak Oh tuh Dia udah tau Dia sengaja Nggak Nggak usah ya Nggak usah lah ya Nggak usah ya Hah Hah Jangan Yaudah oke Lu Iya Kita tau di Berak nih Aduh Oke Keren Kita Kita tau bahwa Kita kan hidup berdampingan Dengan makhluk-makhluk gitu ya Kalau gue kan berdampingan dengan Jin manusia segala macem Anytime anywhere Iya Anytime anywhere Gitu bahwa Nggak cuma di tempat yang kosong Di tempat yang berisipun Juga makhluk-makhluk itu ada Bahkan yang gue ketahui Bahwa Kita hidup berdampingan dengan mereka Kayak misalnya kita punya rumah sakit Mereka juga punya rumah sakit Untuk bangsa-bangsa jin Yes Betul Gitu Tapi kayak makhluk-makhluk yang Mereka yang menunggu Ya kan Itu mereka bisa dimana aja Ya kan Dan kapan saja Ada kehidupannya juga Ada kehidupannya juga Walaupun gue nggak mau mendalami juga gitu Tapi jujur Pas gue tanya Wisdom pas datang kesini Ada ngerasain sesuatu nggak? Gue nggak Gue sengaja nggak mau ini Lo mau? Gue tadi kayak Apalagi kan adik lu kan juga Nggak Gue sih nggak penasaran Gue sih nggak penasaran guys Untungnya Sumpah Gue nggak penasaran Tapi Tapi apa? Tapi ada tapi-nya Kalau misalnya Lesey Kayak waktu itu gue diundang dimana gitu Gue ngeliat satu Satu lokasi gitu ya Gue sendiri ya Nih nggak ada yang bisa gue ajak afirmasi Jadi Ya sedapetnya gue aja Ya ya nggak apa-apa Maksudnya nggak apa-apa nih Gue nggak mau Coba Boleh lu Di rumah gue Ada apa? Satu atau dua deh yang paling dominan yang Mas Wisdom bisa rasain Maksudnya? Digambarin gitu Digambarin aja nggak apa-apa? Serius lu Serius Gue berani kok Nanti paling mereka Tiru di kamar gue bareng-bareng Semoga salah ya Jangan Jadi nggak apa-apa dong Jadi biar nggak takut Gue Kapan gue takut? Jangan bikin malu Youtube gue dong Kapan gue takut? Kapan gue takut? Nggak apa-apa sih Nggak maksudnya ya Sebenernya sih gue juga butuh afirmasi Cuman kalau misalnya lo mau Yaudah gue coba deh Coba Boleh Lo mau ngambil gambar dari mana? Wisdom gambarnya Enjoy-nya gimana? Dulu lah Dimana? Kita mau Hah? Iya Kita ngasih tau Ke subscriber kita Bahwa Mas Wisdom Gambarnya on the spot Ini apa sih disini? Bagian sini Itu Itu kayak tempat Apa Nyebutnya apa sih? Bukan bakon Bukan di atas Yaudah kayak taman aja gitu Ada tempat makan disini Boleh ngitip-ngitip Boleh silahkan Boleh 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 buka Boleh 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 Oh yang itu Nah itu Buka Nah itu ada ruang makan Ya Gak apa-apa Kan gue ngerasain apa-apa Kalau gue kan karena gue tinggal disini ya Jadi gue udah nyaman-nyaman aja Gini deh Daerah sini nih Dari 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 Ujung situ sampai sini Pernah gak lu kayak sensing something gitu Atau apa Gue paling males dari situ Oh gak Bener gak disitu? Sini-sini Boleh disini Wah set go jadi berantakan nih Let's go Ini banget Gue disini Sini bener Itu yang kursi itu Di kursi itu Di atas itu Oke Kelihatan gak lu Nah Tadi kan Gue pas buka ini kan Gue disini nih Gue disini Setelah gue lagi Gue gangliin disini Dianya kayak Akhirnya kesini Oh dia bentok sini Disini Ya kalau misalnya Kenapa gue bilang Agak disini Karena Dulu kan biasanya Emang sering makan kan disini Cuman Karena di dalam sekarang Udah lebih nyaman Abis gue Ren off dalemnya Jadi kita makan selalu di dalam Semua aktivitas Senang kalian doi disini Karena Teman tempatnya Masa senang Tapi gue gak Gak bisa untuk Kayak Communicate Enggak gak Gak usah Gak usah gambar Coba ditanya digambar Gak apa-apa gak gitu Lo aja nanya Digambar Gak apa-apa ya Iya kan rumah gue juga Kan lu juga disini Juga Cepo Manis Oke Oke satu Cakep Cakep Satu nih Memang mau berapa Satu aja deh Satu aja deh Satu aja Tuh kan dilepasin Enggak gak nyangkut ini guys Nyangkut Pikirannya tuh jangan suka Semuanya apa-apa Serem gitu loh Enggak Oke Kita balik lagi nih Oke boleh Silahkan Apa nih Gue gambar Iya Oke deh Sambil duduk aja Santai Oke Nanti gue suruh kesini Lu pada males Abisin ini Awas aja lu ya Coba tuh bisa Komunikin Siapa tuh bisa komunikin Pernah-pernah lupa Gak usah Dan kita hidup berdampingan Tidak saling ganggu Apa Menjagain juga Tunggu ikut NPS juga kali Gak usah Masa cewe menPS Iya dong Biarin Kesetaraan gender Iya sih Mbak juga jago sih MenPSnya sih Gak usah Gue gak bisa main Tembak-tembakan Kalah gue Kalah mulu Salah nembak mulu Nembak cewe aja Gue gagal mulu Jangan dong Gue jadi penasaran Kita lihat aja dulu ya Iya itu gue jantar ya Santai dong Ini gak diburu-buru Kalo di konten gue Gak apa-apa Panjang aja Gak gue timelapse juga kok Iya Kalo misalnya Lu ingetnya gitu ya Lu perhatiin Misalnya di lokasi Gue tuh kayak Lu ngerasa gak sih Kalo gue Kayak diburu-buru Padahal santai aja kan Padahal santai aja Padahal santai Padahal tuh Momen lu menggambar itu Adalah momen gue bisa break Gitu ya Karena lutut gue Sama syarat Sakit banget Kayak lu Kayak buru-buru Segala macem Akhirnya gue cepet Karena lu gak enak Nung bikin nunggu kita lama Kita nunggu lama Gitu Jadi Kalo bagi yang Wah ini Lama nih gambarnya Guset deh Lama dari mana Lama dari mana Duh ya cepet loh itu Cepet banget menurut gue Kenapa Kenapa Selagam Wow Interesting Interesting Lo bisa Oke? Kenapa ya ini? Gak apa-apa? Gak apa-apa, santai. Gue jadi penasaran dia pengen afirmasi sama siapa gitu ya. Coba. Itu masih roll kan? Sudah bisa? Pindah manual aja berarti. Dari segi energi gimana? Kalem aja tuh. Kalem. Tapi kayak satu dari beberapa entity yang berhubungan sama dia. Jadi kayak ada, bukan kerabat ya. Oh itu mungkin kerabat kali. Tapi di daerah sini juga mungkin ya. Di daerah sini? Bukan di rumah gue kan? Bukan di rumah lo. Gak tau deh. Ini kayak, ya serasa gue aja tadi. Panis gue banget. Hmm? Lo ajok komunikasi aja coba tanya namanya siapa. Gak usah. Gak usah. Namanya siapa. Gak usah, gapapa. Mau ikut ke DMS gitu. Oh kakaknya nanti, Sarah kan nanti gue undang juga kesini. Oh iya bener. Sama Mbak aja nanti. Cukup ya, segini ya coba ya. Oke. Bangko silahkan. Lucu ya? Yes. Kayak seragam. Kayak baju kantor. Eh iya baju seragam. Hmm. Bukan putih-putih ya. Jadi ini hitam nih buahnya. Oke mungkin kita kasih liat ke Saradik. Eh salah ya? Itu DMS. Aduh gue lupa. Oke ini pindahin dulu. Ini pindahin. Pindahin. Kita roll lagi. Abis ini. Ya. Kesian malah gue. Rasanya ya. Ada rasa. Ada rasa kayak. Aduh kenapa ya? Tuh konten. Ini memfat. Cuma. Tanya. Kan gak bisa ngomong. Kesian. Who knows sih. Gimana caranya gue. Disini. Atau mungkin dari luar. Kesini. Gue gak tau ya. Iya mungkin dari luar. Karena. Ini masih rolling kan itu ya. Iya karena. Di luar situ kan. Langsung jalan gede. Langsung jalan gede. Terus di belakang. Nah. Ada. Kos-kosan juga. Gitu. Kan kita juga gak tau. Gitu. Apakah dia emang dari luar. Cuma numpang duduk doang. Atau ketarik sama. Mungkin ya. Entah mas. Atau ketarik ini. Kita gak tau. Nah mungkin. Ya kan. Oke kita kasih liat Saradik dulu. Oh Saradik. Ini. Madis kan. Yang tadi. Mas Wisnu liat ya. Ya. Posisinya. Jadi setiap kali gue gambar itu. Ini adalah posisi dimana. Gue ngeliat. Pake ekor mata gue. Tadi. Nah begini. Jadi misalnya. Tadi. Kan ada. Meja dan ada kursi kan Bang Fat. Iya. Nah itu. Ini kursinya. Ini dia nya disitu. Yes. Oh. Kayak gitu. Ya udah. Gue memorize. Gue inget. Ini posisinya. Tadi sempet emang pindah sih. Rasa gue ya. Set gitu. Sampai akhirnya dissolve ke belakang. Hmm. Rambutnya segini yang paling gue kerasa tadi jelas. Tadi makanya gue bilang. Rambutnya segini Bang Fat. Oh. Oke. Oke ini ada satu. Berarti yang udah digambarin. Tinggal nanti Bang Fat nanya namanya siapa. Kasih tau gue. Ntar gue namain dirumah. Nanti Pak Sarah kesini aja ya. Ya. Pas Sarah kesini. Oh sama ini kali. Kalau di atas atau di kamar gue gitu. Ada kerasa yang gimana-gimana gak. Jujur aja gak apa-apa. Karena waktu itu sempet ada yang ngebacain gitu. Gimana gimana. Enggak. Gue pengen tau aja. Bener gak. Kalau yang ngebacain gimana. Memang. Ada. Ya banyak. Katanya sih banyak disini. Cuma kan. Tapi banyak kan kita juga gak tau. Ada yang dari luar atau. Iya. Ada yang cuma lewat doang. Tapi kadang-kadang ya. Semua tahun gue ya. Misalnya gini Bang Fat. Lu ngundang tamu. Atau ada tamu yang datang ke rumah lu gitu ya. Kan kita gak tau. Tamu itu bawa emosi apa aja. Oh iya. Bener-bener. Bener-bener. Ya kan. Pas pada saat. Tamunya pulang. Kan fragment energinya kan suka ketinggalan. Itu ada aja ya. Gue bilangnya fragment energinya. Terus pas orang lain yang. Yang bisa ngerasain. Akhirnya ngeliat. Oh ada ini nih. Mereka mikirnya dari sini. Padahal kan dari luar. Oh iya. Bisa jadi kayak gitu. Bener-bener. Ilang lagi. Itu semengetahuan gue. Maaf ya. Saya bukan. Bukan praktisi. Atau yang. Yang ekspor hal-hal kayak gitu. Cuman setahu saya. Make sense sih logikanya sih. Kalau gue bilangnya fragment energi. Kayak misalnya. Kita suka gituin sama mbak. Kita mual. Karena kan fragmentnya nambah lagi kita. Oh iya. Kalau misalnya kita lagi mau di. Bersihin kan. Di cleansing kan. Bukan satu entity yang. Menemplong kita. Bisa aja. Cuman kan itu kan kita lebih. Lebih ngerasain fragment energinya ya. Iya iya. Artikel akan. Gitu. Oke. Wisru Hardana. Ya. Di konten ngobrol gue ini. Gue pasti akan menanyakan. Satu pertanyaan ini ke semua bintang tamu. Apa itu? Apa sih ketakutan terbesar. Dalam. Hidup. Apa yang kemarin lu? Memang. Hidup lu. Ketakutan terbesar ya. Iya. Ada beberapa sih. Gatau ya. Family matter sih buat gue. Siapapun itu ya. Apapun itu ya. Dan gue gak. 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 Gak menganggap bahwa. Family itu. Pasti harus sedarah. let's say misalnya kayak lo gitu ya kita kan gak satu broad line tapi gue rasa kalau misalnya apa ya lo kenapa-napa gue bisa pasang badan itu yang gue khawatirin gue gak suka aja gitu rasanya kalau misalnya family gue tuh kenapa-napa gak tau ya itu mungkin karena bawaan gue karena gue terlalu peduli atau terlalu gimana ke orang tapi gue bangga sih akan karakter gue yang itu mungkin gini kali ya orang bisa bilang gue dulu pernah ini gue jadi agak curhatin gue dulu pernah dikasih tau sama ada sahabat gue yang akhirnya gue jadikan sebagai kakak gue big brother gue dia bilang gini lu boleh baik sama orang tapi jangan sampai orang memanfaatkan lu oh iya bener gue inget sampai sekarang sampai mati pun gue inget tapi akhirnya over time gue juga juga mikir apa ya natural aja kayak misalnya gue ketemu lu terus gue ngerasa lu sebagai part of my family gitu itu kan gak ada yang ngatur ya bener hati gue yang ngomong ya betul hati gue yang ya sama lah gue juga sama kayak gitu gak gak bisa gitu kayak gue malah justru pertama kali ketika lu dateng sama gue lu manggil apa bang Fahdi segala macem kalau dari segi umur kan lu di atas gue ya gitu kayak ya ampun ini wisnya tuh kayak gue ngerasain lu karena gue deket sama mbak gue jadi ngerasain lu kayak adik gue banget yang harus gue lindungi dan gue jaga padahal kalau dari segi umur lu jauh di atas gue gitu kan gue ngerasain lu tuh kayak adik gue yang akan gue jaga terus gitu dan yang kedua tadi lu nanya apa aja ketakutan terbesar kedua adalah gue gak bisa jadi manusia yang baik dan gak berguna let's say misalnya gue useless di bumi ini mendingan gue di ambil aja deh itu ya ketakutan terbesar lu ya wow let's say misalnya gue banyak merugikan orang gitu matiin gue aja deh maksudnya ambil aja gue sampai sebegitunya lu iya ngapain gue hidup gitu cuma buat buat ngerugikan orang terus gitu misalnya gue sampe kayak gitu gue pray gue kayak gitu semoga gue menjadi manusia yang makin baik gitu gue sekarang juga belum manusia masih orang manusia tuh buat gue tuh udah kayak udah oke sih gue pengennya kayak gitu masih orang beda ya berarti orang dan manusia semoga gue jadi manusia yang baik itu aja sih karena kalau namanya manusia pasti bisa memanusiakan manusia yang lain gitu ya semoga sih dengan adanya gue mungkin ya kan ada yang bilang kita semua nih punya misi nih misi lu apa misi lu apa misi mas apa segala macem gitu yaudah kita jalanin aja gitu as long as kita gak ngerugikan orang lain kita juga akhirnya kita dibutuhkan gitu oh yaudah gitu loh ada rasa itu ada rasa kita dibutuhkan jadi makin gue ngerasa makin hidup ngerti gak lu Bang Fat? iya oke ini gue mesti jadi feel gue untuk hidup nih gue gak ada gak ada gak ada satu tujuan yang fancy fancy wah wah mau ini segala macem gak being a better human being sama orang lain bisa bahagia karena ada keberadaan gue udah itu aja oke that's deep untuk sementara ya tapi gak tau ya itu prinsip yang gue bawa terus sih sampai sekarang ya orang mungkin ada yang bilang gini jati diri kita akan akan keliatan akan ketemu pada saat kita menginjak umur sekian ya kalau lu pernah denger ya dan gue percaya gitu sih dan over time karena kita makin tambah tua gitu ya ya kan gue juga ngerasanya kayak gue gini Bang Fat mungkin dulu ya kita masih masih belia masih remaja remaja ya masih remaja ke ya masih remaja gitu kita pengen banyak temen ya pasti pasti gitu tapi gak tau kenapa kalau gue makin gue bertambah usia gitu ya makin gue gue jadi kepala tiga nanti lagi kepala empat gue akhirnya jadi yang yang itu bunyi apa ya gak ada orang kan tikus oh tikus 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 mau ikut oke lanjut lu udah mau sorry jadi keganggu kepala empat nyari kepala tiga sekarang udah masa sih mau kepala empat iya lah Bang Fat gue kan lapan dua itu kan jauh banget sama gue ya gue 2001 2001 gila udah metal dong mbak 2000 gue harusnya 2008 baru lulus kemarin ya oke udah mau kepala empat ini lanjut jadi gue akhirnya yang gue butuhkan dalam hidup itu adalah family in the end gue mikirnya family gitu dan family don't end with blood jadi misalnya gue ketemu lo yaudah ini yang mesti gue jaga gue sekarang kalau misalnya ngomongin sahabat sahabat ya yang bener-bener gue anggap jadi suara gue bisa ditumpah kayak jari kok jari mickey mouse malah jari mickey mouse berapa empat kan oh iya empat ya iya empat gak tau ya buat gue tuh sekarang temen iya dan yang lain segala macem iya cuman yang yang gue concern adalah orang-orang yang akhirnya jadi jadi my own family gitu loh itu aja sih wow oke jadi akhirnya gue hidup bersama orang-orang yang satu frekuensi sama gue gitu ya jadi ya kan tapi tapi gue percaya dengan apa yang dipikirkan itu bahwa ada ya banyak orang yang ngatain ketika kita bertambah umur circle kita akan semakin kecil gitu dan dan ya itu bener sih karena itu yang gue rasain juga sekarang gitu mungkin dulu kayaknya temen gue bisa sekolah lain juga temenan gue sama gue gitu temenan juga sama gue kalau sekarang kan makin makin banyak apa umur kita semakin akhirnya jadi mengecil jadi yang sefrekuensi sih ya tapi bikin kita lebih lebih nyaman kan nyaman gitu betul gitu ya itu sih jadi kemana-mana ya lumayan oke Wisnu Hardana thank you banget udah dateng di youtube channel gue thank you banget udah ngegambarin juga sosok yang tergantian ya lu ke gue ya Onani eh Onani Onani juga Eh bukan Onuni Onuni boleh kapan diundang dong gue siap Onuni jangan lupa Wisnu juga punya youtube channel juga ya kan ada eh yang pribadinya masih ada ya Wisnu Hardana Wisnu Hardana sama yang sama Niko ya ya itu di channel gue jadi partisi kita kan jadi dibagi part 1 di gue part 1 di Niko part 1 di Niko part 2 di gue jadi gitu jadi selang fling gitu oke sebelum kita tutup ini ada satu yang pengen gue tanyain juga ke Wisnu lagi iya ternyata gue baru inget ya kayak ginilah kagak ada script jadi baru inget gue nih iya bener unscript gue baru nonton Godzilla baru banget gue nonton Godzilla sama Kong kok lu begitu sukanya sama Godzilla iya karena iya subjektif apa alasannya karena gue emang suka Godzilla dari kecil kan dan gue bingung di kamar lu tuh ada satu lemari isinya Godzilla semua yang gue perhatiin mulai dari yang kecil gede gede banget sedang segini mukanya sama Niko Godzilla beda-beda Bang Fad Godzilla itu kan mirip kok gue liat ini kita mau ngebahas panjang lagi nih gak apa-apa gak apa-apa 2 jam 2 jam nih Godzilla itu kan dari tahun 54 which is era Showa ya kan 54 loh Bang Fad bayangin tahun 54 sampai sekarang udah berapa tahun coba lumayan banyak tuh 54 sampai sekarang matematika bantuin dong ini tim kreatifnya suka kadang-kadang malah bengong udah puluhan tahun puluhan tahun dan mungkin orang juga orang awam ngeliat Godzilla yang mungkin satu bentuk sama gitu padahal beda-beda mukanya kayak evolve lah akhirnya gitu ada yang ada yang karakternya netral ada yang karakternya protagonis ada yang karakternya antagonis gitu macam-macam Bang Fad aku tuh suka ada versi Amerikanya aku suka Godzilla yang versi Tamagotchi ada gak sih? masih lucu gitu kecil gitu kan gak ya? adanya gini jadi emang Wison dari dulu dari kecil jadi pas kecil itu gue diracunin sama bokap gue itu monster per kaijuan permonsteran bukannya robot-robotan ya oke lah dulu mungkin yang tau yang tau Megaloman Megaloman Ultraman segala macam Ultraman gue suka yang Ultraman ya itu kan mereka humanoid gue suka tuh cuman pas pada saat gue ngeliat filmnya mereka gue lebih fokus ke monsternya gue appealing banget ya buat gue tuh akhirnya ngeliat monster bertarung gitu kayak wah ini appealing appealing banget maksudnya merampok perhatian gue gitu loh udah over time akhirnya sampai gue dewasa akhirnya gue menemukan wadah Godzilla Freaks Indonesia gue gabung yaudah sekarang aktif kalau misalnya ada event segala macem kita juga FYI aja kita tahun 2018 lalu kita bikin festival ini pertama kali nih Bang Fad di Indonesia Godzilla Freaks eh apa Kaiju First Indonesia yang diadakan oleh Godzilla Freaks Indonesia gitu itu rame juga tuh 2018 itu kan waktu itu lu sempet ada mau izin syuting MM gara-gara acara itu kan gue inget lagi MM itu gue inget acara apa wajir gede juga ini acara padahal bentukannya Godzilla ya tapi ya itulah yang namanya hobi kan kita gak pernah tau tiap orang kan punya hobi masing-masing punya kesukaan masing-masing dan untungnya Godzilla itu ada pesan moralnya kan juga kita sekalian edukasi juga Godzilla itu gue bilang ini ya apa dia apa ya istilahnya aktivis lingkungan hidup nah itu yang gue tonton kayak jadi dia tuh dateng ke bumi itu kalau bumi terancam betul dia tuh dia tuh lebih kayak ini loh Bang Fad natural force jadi force of nature gitu jadi kalau misalnya ada kerusakan yang dibuat oleh manusia dia nongol Godzilla nongol itu itu Godzilla tahun 1954 belum ada 10 tahun semenjak bom Hiroshima Nagasaki itu kan jadi satu paranoia orangnya orang Jepang terhadap bom Hiroshima Nagasaki ya kan akhirnya dibikin lah Godzilla itu jadi makhluk purba yang apa kena radiasi karena percobaan bom atom di bikini atol gitu jadi akhirnya apa ya ini ini emang sejarahnya atau memang di create seperti itu sejarahnya seperti itu jadi kayak gitu jadi emang Godzilla ada beneran jadi kayak semoga ya semoga ya enggak maksudnya dibikin seperti itu jadi ini kayak manifestasi lah oke 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 jadi ini jadi Godzilla itu jadi kayak simbol simbol dan Godzilla itu adalah bom atom bom nuklir yang hidup jadi bom yang beyond bom atom jadi bom bom nuklir yang hidup gitu loh libet juga ya masalah Godzilla ini tapi seru maksudnya orang jadi aware gitu loh ngapain sih tapi gue suka sih pesan itu ya pesan moral ini sama Godzilla dia akan muncul kalau misalnya apa kayak duta lingkungan hidup ya betul jadi dia protes gitu loh lu manusia ngapain sih perang segala macem ngebom sini ngebom sana segala macem dan lu ini ini fun fact ya ini gue panjang ngapain gapapa gapapa fun fact ya lu kalau misalnya perhatiin betulnya Godzilla tuh kalau misalnya lu perhatiin kulitnya itu adalah kalau misalnya orang kena paparan radiasi nuklir kulitnya jadi kayak gitu kering pecah-pecah nah itulah kulit Godzilla kayak gitu kalau lu perhatiin dan fun factnya lagi kalau lu perhatiin pahaknya Godzilla itu kan gitu kan bentuknya kayak mushroom cloud lu kalau misalnya tau nuklir kalau meledak kan gini kan jadi bikin kayak jamur tuh oh kayak jamur pahaknya kayak gitu bentuknya tapi makhluk purba makanya dia kelihatan seperti dinosaurus juga ya tangannya gak terlalu besar tapi mungkin ya karena dikembangkan Godzilla Gojira Kujira dan Gorilla Kujira tuh ikan paus eh maaf paus dan gorila jadi kayak gitu wow ini akan panjang sekali mungkin nanti mungkin nanti kita undang Mas Wisnu dengan komunitasnya ya bawa boleh nih boleh bawa semuanya bisa diliatin tuh bentukan muka dari Godzilla karena gue juga baru nonton Godzilla vs Kong masih kan gila sih itu gue udah tiga kali bang lu tiga kali lu kalau misalnya hobi supka lu bisa kalau gue kan gue suka banget nonton Marvel gitu gue bisa tuh berkali-kali tapi ini juga ada yang nanya nih kalau misalnya Mas Wisnu kan hobinya lebih milih Godzilla gitu kalau tipe cewek itu yang seperti apa sih oriental dong pasti oriental oriental sip udah apa sip oriental oh lu afirmasi gue pikir sip udahan youtube nya sama ya kenapa 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 gue gak tau kalau nanya kenapa susah ya susah misalnya nanya kenapa gak tau ya gue kayak tapi masih classified nih berarti statusnya classified classified dong oke yaudah thank you so much udah dateng ke youtube gue terima kasih